Meluncur ke TKP, siap, 86 Polsek Candisari ini merupakan polsek pemekaran di jajaran Polrestabu Semarang Saat dilantik pada bulan September itu saya memang masih berusia 23 tahun Just saja hal itu membuat saya memiliki tanggung jawab yang lebih Untuk melindungi warga di wilayah Candisari Di wilayah Candisari ini memang kerawannya terhadap kos-kosan Sebelumnya sudah ada laporan dari masyarakat bahwa kos-kosan ini meresahkan Oleh karena itu kami dari polsek Candisari mengadakan kiat razia, razia kos-kosan dengan sasaran narkoba Kita bekerjasama dengan Kecamatan Candisari, Koramil, Lurah Setempat, dan dari FKPM Selamat pagi mas Ini siapanya? Mbak keluarga? Apa teman? Hah? Teman? Ini? Bapaknya? Ada KTP? Iya Ini yang atas nama siapa yang ngekos disini? Coba bangun dulu mas Kita disini berbicara sebagai perempuan Karena yang namanya perempuan itu harus bisa menjaga diri Kalau mulai dari kegiatan kita, kegiatan operasi kos-kosan ini menemukan bahwa Satu kamar, ada satu perempuan, dan beberapa laki-laki Itu tentu saja bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan Sudah lapor di ini belum? Kalau mau masuk sini, lapor pemilik di kos-kosan? Iya Sudah lapor Pak RW, Pak RT? Belum Belum? Kenapa? Belum? Ya nanti kan bisa tanya semua Maksudnya? Yang kos semua disini Tanya gimana? Maksudnya tanya gimana mas? Yang pertanyaannya yang sama Terlihat sekali bahwa sangat sekali minim untuk pengawasan bagi para-para penghuni kos dari penjaga kos tersebut Otomatis hal tersebut dapat meresahkan penghuni kos lainnya Karena bisa juga orang tersebut melakukan kejahatan di lingkungan kos tersebut Dan terus saja tidak sepengetahuan dari penjaga kos Saya cek dulu ya mbak ya Ini tasnya mbak Saya cek ya mbak ya Ini banyak sekali minumannya nih Kok kosong semua mas? Orang tersebut akhirnya kita amankan Kita serahkan langsung kepada keurahan dan kecamaran Terima kasih Kita bertempat tinggal atau kita menetap pasti memiliki satu tujuan, tapi khusus yang ini memang tidak memiliki tujuan. Dia hanya tinggal, otomatis disitulah kita memberikan pengawasan yang lebih. Permisi. Jadi kita mendatangi satu kamar di lantai dua, kita ketok, penghuni tidak menjawab, tapi kita tahu bahwa disitu memang penghuninya ada di dalam kamar, yaitu dengan adanya suara TV. Kemudian kita ketok lagi, akhirnya orang itu membuka dengan setengah sadar. Mbak, selamat pagi, saya dari kepolisian. Dan rekan-rekan lainnya akan mengadakan kegiatan razia tentang narkoba. Ini yang ngekos di sini siapa? Mbak sendiri ada KTP? Masih KTP lama ya? Kendal, mbak ***. Kita cek semuanya ya, mbak ya? Dari kegiatan razia ini memang kami sadari memang sedikit mengganggu dari para penghuni kos lainnya, namun terlepas dari itu kita memang ingin menciptakan keamanan dan keteriban lingkungan kos tersebut dan warga sekitar yang tinggal di tempat itu menjadi aman. Di sini berdua ya? Bertiga? Kok nyimpan ini segala, mbak? Nah ini mungkin, mbak, tidur gak bisa bangun gara-gara minum ini. Iya? Enggak. Hah? Enggak. Enggak salah lagi? Gak salah lagi? Nah ini kita cita. Ini kan 40% nih, mbak. Dimana yang 40% ini tidak boleh dikonsumsi di luar. Ya? Akhirnya kita ke kamar berikutnya, kita cek. KPP sementara. Oh sudah, anu. Oke, terangkan. Terangkan sementara. Kuliah juga gak? Tidak. Tentara-tanya mau kuliah sih, tapi masih mengejar pake. Oh, masalah. Oh iya. Ini punya siapa? Saya. Kan cowok? Masa punya mbak. Ini kan cowok. Mbak kecil lho, masa pakanya segini kecil. Khususnya ada hal sebentar, bukan? Itu dalam mohon, mbak. Ya, tapi kan ini cowok. Kan yang cewek juga banyak. Ya, sangat tidak masuk di akal bahwa masalah celana dalam laki-laki dipakai oleh seorang perempuan. Jauh berapa hari di sini? Dari Januari tanggal 15 ya. Berarti sudah banyak hari itu ya? 16 ya. Sudah banyak hari itu ya? Iya, tapi rugiannya sebentar lagi, Pak. Rugiannya April ya. Karena perempuan tersebut tidak memiliki identitas, Oleh karena itu, selanjutnya orang tersebut didata oleh pihak kelurahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!